untuk mensupport belajar bentar kalian bisa mengklik subscribe halo selamat datang di belajar bentar sekarang kita akan membahas mengenai VGA NVIDIA GeForce GT730 tetapi dikarenakan spesifikasi komputer yang digunakan tidak mendukung untuk merekam video maka saya akan menjelaskannya lewat gambar disini jika ada yang belum tau bahwa VGA GT730 ada 2 versi disini kalian bisa melihat nama GPU nya atau kodenya adalah GF108 dengan teknologi yang digunakan adalah 40nm selebihnya disini kalian bisa melihat sendiri sekarang kita lihat pada website techpowerup disini kalian akan menemukan grafik prosesor dengan kode nama GF108 dengan arsitektur Fermi yang dirilis bulan September tanggal 3 tahun 2010 dan disini pada bagian bawah kalian akan menemukan grafik kart atau VGA atau GPU yang menggunakan GF108 disini kalian bisa melihatnya sendiri atau kalian bisa pergi ke website nya tentunya link nya akan saya cantumkan di keterangan disini kalian bisa melihat Nvidia GVOLVE 730 ada juga GF108 dan sebagainya sekarang kita balik ke gambar disini Windows yang saya gunakan adalah Windows 10 versi 19.0.9 dengan kata lain update 2019 bulan September dan saya mencoba untuk mengupdate driver nya dengan menggunakan driver versi terbaru yaitu 446.14 dimana disini kalian juga bisa melihat driver yang sedang saya gunakan adalah 388.13 dimana disini kalian bisa melihat tanggal driver nya bulan Oktober tanggal 27 tahun 2017 sudah sangat lama tentunya ketika saya mencoba mengupdate menggunakan driver versi terbaru yang terjadi adalah error error pertama adalah grafik card Nvidia ini tidak compatible dengan versi Windows dan error yang kedua adalah grafik driver ini tidak menemukan perangkat keras grafik yang digunakan jika kalian menggunakan Nvidia GeForce GT730 dengan kode GF108 kalian tidak bisa mengupdate driver nya dengan kata lain disini tentunya saya sudah mencoba mengupdate nya ke versi terbaru dan ini adalah versi yang bisa kalian gunakan yaitu versi driver 388.13 jika VGA kalian ada di daftar ini kalian harus menggunakan driver versi 388.13 tidak yang lain yang berikutnya yang berikutnya ini adalah GPU atau PGA Nvidia GeForce GT730 dengan nama kode GPU GK208 dengan teknologi tentunya yang lebih kecil 28nm tentunya disini kalian bisa melihat disini saya menggunakan Windows 10 versi 1809 dengan kata lain update tahun 2018 September berbeda satu tahun dengan VGA GT730 dengan kode GF108 driver yang saya gunakan adalah versi 432.0 dengan tanggalnya bulan Juli tanggal 24 tahun 2019 dan tentunya disini saya mencoba untuk mengupdate driver lama tersebut versi 432 ke versi 446.14 yang ternyata berhasil diupdate sekarang kita lihat pada website TechPowerUp disini nama GPU nya adalah GK208 dengan arsitektur Kepler 2.0 rilisnya adalah bulan April tanggal 1 2013 tentunya jika kalian membandingkannya disini berbeda 3 tahun sekarang kita lihat disini produk yang bisa kalian gunakan tentunya disini kalian bisa melihatnya sendiri sekarang kita balik lagi ke foto atau ke gambar sekarang kita pergi ke gambar selanjutnya disini ini sedang proses install dan proses instalasi berhasil disini kita lihat sekarang saya sudah menggunakan driver nvidia versi 446.14 dengan keluaran bulan may tanggal 15 tahun 2020 sekarang kita bandingkan pertama yang kita bandingkan adalah versi windows yang digunakan dimana disini versi windows yang digunakan untuk gt730 versi gk208 adalah versi windows 1809 sedangkan versi gt730 dengan kode nama gf108 dengan versi 1909 berbeda setahun yang sebelah kiri menggunakan gt730 versi terbaru dan yang sebelah kanan menggunakan versi lama gt730 jadi disini biarpun kalian menggunakan versi windows lama tetap bisa mengupdate nya ke driver terbaru jadi tidak ada masalah dan tentunya ini adalah perbandingan keduanya yang sebelah kiri dengan kode nama gk208 dan yang sebelah kanan nvidia geforce gt730 dengan kode nama gf108 teknologinya sebelah kiri gt8 sebelah kanan 40 disini kalian bisa melihat tanggal rilisnya sama tahunnya 2014 hanya saja spesifikasi yang digunakan sangatlah berbeda kita sudahi pembahasan kita terima kasih jika ada yang ingin kalian tanyakan kalian bisa menulis pertanyaan kalian di kolom komentar jika kalian menyukai video ini klik like kalian juga bisa menyebarkan video ini ke teman-teman kalian dan jika kalian belum subscribe silahkan subscribe agar kalian bisa menemukan video terbaru